Halo sahabat-sahabat, langsung aja ya pada video kali ini saya akan menampilkan tanggapan dari Pak Rudi Kamri dari channel Kanal Anak Bangsa Menanggapi lagi-lagi ya, Ustadz Tukang Kibul si Ahmad Kainama berulah Mengajarkan ajaran sesat, menebarkan ajaran penuh dusta dan kebohongan Oke langsung aja tanpa lama-lama, kita simak videonya berikut ini Indonesian Idol, 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 I-D-O-L, Idol Mengadaptasi dari American Idol, American Idol Idol itu patung sesembahan Ustadz, artinya Coba buka kamus, kamus besar bahasa Indonesia, Idol Idol itu bentuk patung kecil yang disembah Apa namanya? Apa? Apa? Kayak berhala Idol Idol itu artinya sebetulnya bukan idola Bukan Tapi diarahkan ke sana supaya orang Indonesia percaya Dan semua orang di Anak-anak kecil jadi lupa waktu, terutama yang muslim Bahkan emak-emaknya nganterin Anaknya perempuan di make up sedemikian rupa seperti orang dewasa Pakai bajunya minim, lalu menghafal lagu-lagu barat Sahabat Indonesia Bagaimana perasaan anda melihat drama yang baru saja ini? Mual atau tidak? Pengen muntah atau tidak? Jujur saya mual perih kembung melihat Ustadz sekaliber ini Bayangkan dia membrainwash dengan cara yang salah Idol Idol itu American Idol, Indonesian Idol itu kan patah kalimat bahasa Artinya adalah idola Amerika, idola Indonesia Bahkan di Arab Saudi ada Arab Saudi Idol Idol itu bukan diartikan hanya sebutan kalimat Idol dari idola Bahasa Inggris Sedangkan si Ustadz tadi dengan kuplaknya Dengan segala kebodohan mengajarkan bahwa Idol itu menurut ini menurut itu adalah berharap patung kesil persembahan Coba Betapa jahatnya dia menginfiltrasi pemikiran jamaahnya Dengan pikiran-pikiran jahat dan kotor Jamaahnya dipaksa untuk membenci acara di televisi Ada Indonesian Idol Bahkan di Amerika ada American Idol Ada England Idol Arab Saudi Idol Ustadz ini mungkin tidak mengerti bahasa Inggris Idol itu adalah idola Bukan Idol diperjemahkan adalah patung berhala Seperti ini adalah patung saya ini berhala Oh no Bagi saya ini adalah karya seni yang luar biasa Jadi sahabat Indonesia Mari hati-hati Jangan salah memilih guru Jangan salah masuk dalam pertemuan, perkumpulan atau sahabat pergaulan Kalau salah Anak-anak kita bisa disesatkan oleh Ustadz-Ustadz Kuplak seperti tadi itu Ustadz-Ustadz yang seolah-olah menjadi panitia hari kiamat Seolah-olah mewakili Tuhan untuk menentakan Ini kafir, ini bukan kafir, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini haram, ini halal Mereka ini sebagian orang ini yang berariran wahabi dan salafi Selalu mengatakan seolah dirinya adalah wakil Tuhan di dunia Orang yang di luar agama Islam dianggap kafir Harus dimusuhi Ini kan kopla Bagaimana kita melihat peladaan Nabi Muhammad SAW Di medinah waktu itu Dimana disana ada orang Yahudi Ada orang Nasrani Ada orang Islam Diatur tata kelola masyarakat dengan indah oleh Nabi Muhammad Makanya ada yang namanya piagama dinah Yang dikatakan oleh dunia sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia Ini adalah buah pemikiran Nabi besar kita Muhammad SAW Kok kita orang-orang yang bukan siapa-siapa ini Sok melebih Nabi sih Sok mengkafir-kafirkan orang lain sih Sahabat Indonesia Jangan sampai kita mendapatkan guru yang salah Jangan sampai anak-anak kita Dijerumuskan Yang seperti Ustadz tadi tuh Kalimat-kalimat idol Akhirnya Bagi orang-orang Atau remaja-remaja kita Yang kebetulan Minim literasi Itu ditelan mentah-mentah Seolah itu benar loh Bahaya loh ini Sahabat Indonesia Sekali lagi saya Menginginkan kepada negara Melalui kementerian Agama Atau siapapun yang ditunjuk oleh negara Lakukanlah sertifikasi Para pencerah agama Jangan sampai Para pencerah agama ngawur Kemudian pencerah agama Bukan sebagai pencerah Tapi sebagai penyesat Banyak pencerah agama Yang menjelek-jelekkan Pemimpin negara Kepala negara kita Menjelek-jelekkan Presiden Jokowi Menjelek-jelekkan Siapa saja Kemudian Diajarkan Jamaahnya untuk Tidak mencintai Indonesia Diajarkan Jamaahnya untuk Tidak mencintai Sesama makhluk Tuhan Ini berbahaya Untuk itu Kita perlu panduan Jangan sampai Negara ini Masa depan Bangsa ini Dirusak Oleh penceramah-penceramah Yang mempunyai tujuan buruk Yang tidak sesuai dengan Pancasila Ini saya selalu mengusulkan itu